Hai halo apa kabar kali ini Mami mau bikin gado-gado ulek sederhana untuk bahan selengkapnya lihat di kolom deskripsi Mami ya pertama kita rebus air dulu ya setelah mendidih kemudian kita masukkan garam ini selain supaya sayurnya itu ada rasanya juga supaya tuh warna sayurannya tuh tetap hijau ya Bunda ya Nah ini nggak usah lama-lama paling tiga menit dirasa-rasa udah agak lunak udah deh ya kita angkat kemudian setelah ini toge Apalagi toge ngerbus toge mah nggak usah lama paling juga dua menit udah selesai angkat kemudian setelah toge yang terakhir kita masukin kangkung Nah kenapa kangkung dimasukin terakhir soalnya kalau habis ngerebus kangkung pasti deh airnya warnanya hijau ya kita masukin kangkungnya ini masak ginian nggak usah lama-lama Bunda ya nggak usah sampai apa ya nggak usah sampai kelodohan gitu tuh apa sih kelodohan tuh tuh kalau terjemahan Indonesia nya tuh apa terlalu lunak gitu ya jadi dia agak masih agak renyah-renyah gitu biar enak nanti makannya Nah terus baru deh ya kita goreng tahunya ini sebenarnya lebih enak pakai tahu yang kuning apa yang kucing gitu ya Bunda ya tapi manis ada yang ditekat aja deh ya pakai dia nah kalau untuk pelengkap boleh deh ya kita tambahin rupuk kita goreng rupuk udah kayak gini udah nih lengkap nih tambahin juga telor ya Bunda ya timurnya kita potong-potong nah terus kita bikin bumbunya ya Bunda ya ini ada ada cabai merah cabai rawit kalau banyaknya seserah Bunda aja seleranya mau pedes boleh ini orang rumah nggak pada doyan pedes ya ada bawang putih juga kencur biasanya kalau gada-gada nggak pakai kencur Mami suka kencur jadi pakai in kencur kalau nggak suka nggak apa-apa nggak usah juga terus ada terasi ada gula merah juga ada garam jangan lupa kacangnya ya Bunda ya kita ulang semua deh ya sebelum kita ulek nah biasa nih sarung tangan Mami Mami pakein dulu ya emas 20 gram biar nggak melorot sarung tangannya baru deh kita ngulek Nah kalau nggak ditaliin gitu melorot Bunda susah nantinya nguleknya ya kalau nggak dimasukin video mah nggak usah pakai sarung tangan lagi cuek aja nah ini masuk video ya jadi ya udah pakai sarung tangan udah tuh di alusin semua ya kita ulek-ulek jangan lupa masukin juga 4 sendok sampai 5 sendok air asam ya ini biar rasanya tuh nggak rata gitu rasanya nggak flat gitu ya Nah terus kita alusin lagi campurin airnya kalau air selera bunda-bunda aja kalau mau yang terada encerannya kasihnya ini agak banyak gitu ya Nah kalau Mami ngegeru sebeginian nggak sampai alus banget gitu enggak jadi ya alus tapi masih ada kerasa kacangnya gitu loh ya nggak kayak orang di blender gitu kan yang di mbak-mbak jualan rujak juga kan gitu enggak terlalu alus jadi enak dimakannya tuh tambahin lagi deh ya rasa-rasanya yang kayaknya kurang encer nah setelah rata gini baru deh ya Bunda ya kita tambahin kecap nih paling setengah sendok makan juga cukup ya ini selain buat nambah rasa juga biar warnanya tuh dia nggak pucat gitu ya Nah Tuh kan ini warnanya bagus tuh nggak pucat kalau warnanya pucat udah dibawa aja bumbunya ke puskesmas atau dikompres nah kalau udah kecampur rata gini baru masukin deh ya kangkungnya kacang panjangnya toge nya kita masukin juga gitu kan nah terus baru deh ya dicampur-campur nah ini kalau ini mah ada dua cara sih sebenarnya ada yang kayak mami gini nih sayurannya langsung direndos gini apa sih ya bahasanya ya bahasa Indonesia direndos tuh ya jadi itulah dicampur kayak gini lah ya ada juga yang sayurannya dipiring terus bumbunya baru di atasnya gitu kan kalau Mami nyanyinya kayak gini jadi ya enak gitu maksudnya terus jangan lupa juga tuh masukin juga pelengkapnya kayak tahu ya terus sama telur ini Mami bikin dua porsi telurnya cuma satu jadi ke bagian setengah-setengah pelit amat ya enggak papa wislah ya biar ngirit gitu tuh nah tuh jadinya kayak gini bunda ya enak ini sedap dimakan siang-siang bukan eh bukan buat masak siang buat masak siang buat makan siang enak gitu ya tuh ini mah orang boleh bilangnya saya lihat kita mah bilangnya lotet ini tuh gado-gado bilangnya ya Oke Bunda makasih ya udah lihat video Mami sampai habis yang belum subscribe ya Assalamualaikum bye